Dan inilah episode yang ke-101 Selamat mendengarkan Kakek Badrur menyikai matanya yang membasahi pipi Ia terbahak sampai menangis Entah apa yang ada di pikirannya Sampai tertawa begitu lepas dan puas Sudah ke? Tanyaku Hehehe, maaf nak Aku teringat kenangan saat itu Hehehe Jawab kakek Badrur Oh iya, sampai dimana tadi kakek bercerita? Tanya kakek Badrur Tadi sampai kakek punya lebih banyak peliharaan Demit ketimbang nekiah Jawabku Hah, iya 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 Badriah tidak tahu Kalau demit penghuni Gunung Komang adalah sahabatku Bahkan Ratu Sekar Darah lebih mengenalku ketimbang dirinya Kanjeng Ratu Sekar tahu Kalau Badriah sudah menggunakan mustika itu dengan sembarangan Dan semenang-menang Kanjeng Ratu Sekar pun tak senang dengan Badriah Cerita kakek Badrur Lalu saat aku terpojok Sekumpulan demit menyerang Badriah dengan tiba-tiba Hehehe Kakek Badrur kembali tertawa Kau tahu Badriah memanggil satu peliharaannya Hanya satu Si kuntilanak merah itu Hehehe Jelas kuntilanak itu mati Beratus Sekar Darah pun merebut mustika itu dengan sekejap mata Lanjut kakek Badrur Kek Kalau memang kuntilanak itu mati Lalu kenapa sekarang kuntilanak merah itu masih ada Tanya aku Hehehe Nah Adi Kau pikir kuntilanak merah itu cuma satu Ada jutaan kuntilanak merah Jawab kakek Badrur Akibat pertarungan itu Aku pun kehilangan setengah ilmu Kanuraganku Demit peliharaanku banyak pula yang mati Lanjut kakek Badrur Kakek bilang mustika itu direbut oleh Ratu Sekar Darah Lalu mengapa kembali dipegang oleh kakek Tanyaku Banyak teka-teki yang tersembunyi dalam cerita kakek Badrur Awalnya aku tak mau menerima mustika itu kembali Tapi kanjeng Ratu Sekar memberikannya padaku Karena mustika itu kudapatkan dari hasil jeripayaku Bertapa di gunung itu Kanjeng Ratu Sekar bilang Di tanganku mustika itu lebih aman Jawab kakek Badrur Aku diam mencerna cerita kakek Badrur Kek Kalau dulu kakek bisa merebut mustika itu Dengan bertarung dengan ne'ia Lalu mengapa saat ini kakek tidak kembali bertarung Untuk merebut mustika itu Kenapa harus melibatkan saya kakek Tanyaku Ini yang akan kuberitahukan padamu nah Dulu aku berteman dengan seorang sakti Bernama Raden Halim Ia seorang bijak yang divitna Sebagai tukang santen Divitna sebagai dukun ilmu hitam Padahal ia adalah seorang mantri Dan sering mengobati orang Ia mati dibakar hidup-hidup oleh warga kampung Satu minggu sebelum perjadian itu Ia menetipkan sesuatu untuk anak cucu keturunannya Kau tahu siapa Raden Halim itu Tanya kakek Badrur Aku menggeleng Itu adalah kakek buyutmu Kakek buyutku seorang sakti Apa mungkin benar Mana mungkin kayak Keluagaku orang biasa tak mungkin keturunan orang sakti Lagipula tak ada yang bisa mengobati orang sakit Sangkaku Keluargamu menutup-nutupi na Kakekmu anak dari kakek buyutmu Tak mau anak cucu keturunannya dicat juga Sebagai dukun santen Padahal dalam darahmu mengalir darah Raden Halim Justru itulah na Kau ditakdirkan untuk membasmi semua kejahatan badria Aku diam Berfikir dan mencerna informasi dari kakek Badrur Aku rasa kakek mengarang Aku tak percaya soal keturunan orang sakti itu Keluarga kami hanya orang biasa Tak lebih Tambahku Hmm Nanti kau akan tahu sendiri nak Kau akan tahu ketika mustika itu kau gunakan sekelam rebutnya Sahut kakek Badrur Dan ini Ini pemberian kakek buyutmu yang dahulu dititipkan padaku Kau simpanlah Kakek Badrur menyerahkan cincin batu aki Cincin berwarna silver dengan kilau yang menyelaukan Serta batu diatasnya berwarna biru kehitaman Ini apa kek Tanyaku begitu menerima cincin batu Itu cincin kakek buyutmu na Pakailah Suruh kakek Badrur Di cincin itu tertulis sebuah nama dalam aksara Jawa Tambah kakek Badrur Iya Bagian dalam cincin terukir sebuah huruf aksara Jawa Yang takut tahu apa bacaannya Apa arti tulisan ini kek Tanyaku Aku tak tahu nak Kau carilah arti dari tulisan itu Balas kakek Badrur Makin banyak kakek Badrur mengungkap misteri yang saling terkait Sampai-sampai kakek buyutku pun dibahas olehnya Tapi apa betul Yang diceritakan kakek tua ini Seumur hidupku aku memang tidak tahu siapa nama kakek buyutku Bukan karena aku cicit yang lancang Tapi memang semua keluarga ku tak pernah menyebut nama kakek buyutku Tadena Alim Jadi untuk apa cincin ini kek Tanyaku lagi Kau simpanlah nak Itu pemberian dari kakek buyutmu Kau ingat Malam Jumat besok kau harus berusaha untuk mengambil mustika itu di rumah Badrur Ujar kakek Badrur Tika nanti akan membantumu Sambung si kakek Sambung si kakek Jelas kakek Badrur Berhati-hati Minta kakek Badrur Nah adi ingat pesanku Jangan kau tinggalkan Kapan kakek akan menemui ku lagi Tanyaku Kakek Badrur Kakek Badrur tersenyum Aku akan menumpang tidur disana malam ini Jam di ponselku menunjukkan pukul 21 lewat 55 menit Jalan sudah mulai sepi Banyak toko dan warung bersiap tutup Sebuah pesan masuk Tika Wah dimana di? Belum pulang ke kos Gua balas Malam ini gue tidur di kos saudara gue Tik Besok siang kita ketemu di kantin ya Banyak yang mau gue omongin Ngomong soal apa? Udah ada rencana Buat ambil mustika itu Tika membalas Besok kita bicarain ya Sorry Gak jadi makan malam bareng nih Santai Kan bisa diganti besok makan siang Yaudah Hati-hati ya Balas Tika Oke Aku pun sampai di kontrakan Mas Gun Seperti biasa Pintu kamar Mas Gun mesti terbuka lebar Suara musik terdengar dari luar kamar Assalamualaikum Aku mengucap salam dari depan pintu kamar Aku duduk di teras sambil melepas sepatu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jawab Mas Gun dari dalam kamar Siapa ya? Nah siapa? Apa Mas Gun tak mengenali suara aku? Aku pun masuk ke dalam kamar Mas Gun sedang duduk di depan laptopnya Matanya terpaku pada layar laptop Mas Panggilku Mas Gun mengerjitkan alisnya Matanya dipicinkan Seolah melihatku tak jelas Apaan sih lo Mas? Udah gak kenal sama gue? Tanya aku sembari mendekati Mas Gun Eh Adi Tunjuknya Ya siapa lagi Mas? Lo gak kenal gue Tanyaku Astagfirullah Adi Lo kenapa di? Mas Gun bangun dari duduknya Dia mendekatiku Menepuk bauku Lo sakit? Tanya Mas Gun lagi Apaan sih Mas? Gue sehat walafiat Lo tuh kenapa? Sakit mata Sampai gak kenalin gue Balasku Duduk di Sumpah Gue gak kenalin wajah lo Lo berubah di Ucap Mas Gun Raut wajahnya sangat serius Dia tak mungkin bercanda Apa iya Mas Gun tak mengenali wajahku? Ada apa ini sebenarnya? Berubah apa? Berubah jadi apa Mas? Tanya aku Lo ada masalah apa Adi? Lo terlihat gak seperti biasa Wajah lo pucat Lo terlihat lebih kurus Udah makan? Masa sih Mas? Beneran Adi Makan dulu ya Adi Sebentar Gue ke warung depan Lo diam-diam ya Tunggu sebentar Mas Gun kelabakan Ia melesat keluar kamar Aku masih diantui rasa penasaran Apa iya wajahku berubah? Aneh Tak lama Mas Gun kembali membawa sebungkus nasi Ia memberikannya padaku Ini makan dulu Jangan ngomong apa-apa Nanti aja ceritanya Habis lo makan Mas Gun memberikan Mas Gun memberikan bungkus nasi Ia ke belakang Dan kembali membawa gelas besar Mas Gun membuat segelas besar roti manis panas Lalu memberikannya padaku Aku masih kebingungan dengan belagatnya Kok diam? Tanya Mas Gun Ayo makan dulu Suruhnya Mas Gun membuka bungkus nasi Lalu menyuruhku makan Lo kenapa sih Mas? Tanya aku heran Sssst Udah makan dulu Nih Minum teh panas Lihat badan lo seger Saudnya Aku yang heran Bingung Bercampur penasaran pun akhirnya makan dengan lahap Perutku memang lapar sejak tadi Tapi bertemu dengan kakek badrun dan mendengarnya bercerita Membuat laparku hilang Mas Gun menatapku makan Aku pun risih dan merasa terganggu Matanya seolah tamu berpindah Tetapannya dalam menatapku makan Aneh Bersambung Dan inilah episode yang ke-102 Selamat mendengarkan Semungkus nasi sudah ludes kuhabiskan Sebelas besar teh manis panas pun sudah aku minum Keringat edahiku menonjol Gulirnya pulat kecil-kecil Sana cuci tangan dulu Suruh Mas Gun Aku membereskan bungkus nasi Melipatnya dan memasukkannya ke dalam plastik Dan membuangnya di tempat sampah depan kos Lalu ku cuci tanganku di kamar mandi Kemudian kembali duduk di ruang depan Lo kenapa sih mas Repot-repot segala beliin nasi Sampai bikinin teh Ucapku Harusnya gue yang tanya kenapa Lo kenapa di Lagi ada masalah Tanya Mas Gun Hah Masalah Enggak kok Gue biasa aja mas Memang kenapa sih Di Di Jangan bohong sama gue Kita berteman dari kecil Gak sehari dua hari gue kenal sama lo Pasti ada yang lo sembunyiin dari gue Lo keliatan berubah di Jelas mas Gun Berubah Apa yang berubah dari gue mas Wajah lo pucat di Terlihat gak fresh Coba lo ngaca sana Lihat wajah lo sendiri Suruh mas Gun Tapi aku tak bercermin Aku hanya duduk Sekitar mata lo kehitaman Gue sampai bingung bedain lo sama panda Lanjut mas Gun Ngawur aja sampean mas Sahutku Asafirullah Adi Gue beneran Pipi lo juga terlihat lebih tirus Badan lo gak kurus Lo kenapa di Cerita sama gue Pinta mas Gun Aku diam Melihat wajah mas Gun Matanya sayu Mas Gun menunjukkan raut kasihan padaku Di Masalah apa yang sedang lo hadapi Cerita sama gue Kali ini mas Gun memelankan suaranya Aku menggelar nafas Mas Maafin gue mas Gue gak pernah cerita ke lo Gue takut merepotkan Gue takut lo ikut kepikiran Tentang masalah yang senang gue hadapi Kalau gue cerita ke lo Ucapku pelan Di Kita ini saudara Ayah sama ibu Titipin lo ke gue Mbak Adi minta tolong ke gue Untuk jagain lo Gue bertanggung jawab Atas diri lo Selama lo disini di Apa yang nanti bakal gue bilang ke keluarga lo Kalau lo sampai kenapa-napa Jangan sungkan di Jangan ada kata gak enak Dan takut merepotkan Ujar mas Gun Aku hanya diam Sekarang tenangin diri lo Bikin enjoy Silahkan kalau lo mau cerita Lanjut mas Gun Aku menyebut sebatang rokok Dari dalam bungkusan Membakarnya Mengembuskan asatnya ke atas Mas Gun membuat Dua cangkir kopi Untukku dan untuknya Begini mas Aku pun menceritakan Seluruh kejadian yang kualami Kejadian-kejadian mistis Hingga aku kehilangan sahabatku Kuceritakan seluruhnya Tanpa ada yang kututup-tutupi Mas Gun hanya diam Mendengarkan tanpa menyela Ia sangat serius Mendengarku bercerita Aku pun bersemangat Menceritakan seluruh kejadian Yang kualami Kutumpahkan semua Enek-enek Kemala Ibu Kemala Kakek Badrun Neiyah Mbak Uwati Kang Ujang Pak Rahmat Hendra Arya Tika Bahkan Ilham dan gurunya Kisona yang berdait Mengelabuhiku Semua ku ceritakan Dengan detail Apa Ilham sempat pengen Mencelakakan lo Di Tanya Mas Gun Wajahnya mau merah Sial tuh anak Lo kenapa gak bilang Di Coba lo cerita Dari dulu Gue udah bikin Bonya tuh anak Sialan Mas Gun Kesal Udahlah Kan udah lewat juga Alhamdulillah Gue selamat Sahutku Menenangkan Mas Gun Gak bisa gitu Awas aja Besok pokoknya Kena sama gue Itu anak Udah Udah Jangan tambah Mas Udah lewat juga Gue gak mau Lo balas dendam Cukup tau aja Si Ilham itu Orang jahat Udah cukup Ujarku Lo yakin Gak mau balas dendam Ke Ilham Tanya Mas Gun Meyakinkanku Enggak Buat apa balas dendam Nanti malah bikin Tama masalah Ini aja Gue udah kelimpungan Hadapinya Nggak usah diapapain Mas Ilham Jawabku Oke deh Kalau itu mau lo Lanjut deh ceritanya Ujar Mas Gun Aku pun melanjutkan Ceritaku Cerita tentang Gangguan demi gangguan Yang kuhadapi Tiap malam di kamar kosku Tiap jam 3 malam Berbagai macam gangguan Sejak awal Kuh tinggal di kamar 11B Mulai dari suara tangis bayi Tetangga kamarku Elah yang kerasukan si merah Cairan hitam Yang keluar dari Sela-sela lantai kamarku Sampai belasan ekor kucing Yang selalu memperhatikanku Dengan tetapan sinis Semua aku ceritakan Kepada Mas Gun Hingga sampai akhir cerita Aku bertemu dengan Kakek Badrun Yang mengisahkan Seluruh pangkal Permasalahan Yang membuat kos itu Banyak menyimpan misteri Juga mustika Yang tempoh hari Sempat tertinggal Di kos Mas Gun Mas Gun Membakar sebatang rokok Ia seruput sedikit kopinya Kenapa baru cerita sekarang sih Di Kenapa gak dari dulu-dulu cerita Tanya Mas Gun Kan gue bilang tadi Gue gak mau ngerepotin lo mas Jawabku Gak mau ngerepotin Terus kalau udah seperti ini gimana Keselamatan lo terancam Sama hal gaib Yang lo gak tau Mustika itu juga Udah di tangan ibu kos lo Yang menotabene Biang keladi dari semua kejahatan Tinggal lo di Yang kebingungan cari jalan keluar Bener gak Tukas Mas Gun Bener juga Apa yang dikatakan Mas Gun Saat ini aku seolah berjuang sendiri Walaupun ada Tika Kang Ujang Dan kakek Badrun Lalu Kakek yang memberikan mustika itu gimana Apa dia bisa terus ada Kalau lo butuh pertolongannya Enggak kan Lanjut Mas Gun Kakek itu malah menyarankan lo Untuk jangan putus sholat tahajud Cuma itu He di Gue kasih tau ya Ada atau gak ada masalah Kita juga diperintahkan untuk sholat tahajud Walaupun hukumnya sunnah Tapi sholat tahajud memiliki keutama yang luar biasa Sambung Mas Gun Jadi sekarang gimana di Tanya Mas Gun yang melihatku hanya diam Gue gak tau mas Gue bingung Jawabku singkat Udah Lo pindah aja kesini Mungkin dengan pindah lo gak akan dapat gangguan lagi Ujar Mas Gun Aku diam Kenapa Tanya Mas Gun Kalau pindah kayaknya enggak deh mas Jawabku Gue tanya Apa alasan lo gak mau pindah dari kos itu Aku diam Wajahku tertunduk Apa alasan lo gak mau pindah di Mas Gun kembali bertanya Ya karena gue yang ditakdirkan untuk mentikan kejahatan di kos itu Jawabku Mas Gun tertawa terbak mendengar jawabanku Hadis 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 Mau aja lo dibodoh-bodohi sama kakek tua yang lo gak kenal sama sekali Hahaha Ujar Mas Gun Tau Mas Gun pun berhenti Oke Kalau lo gak mau pindah kesini Gue yang akan pindah kesana Ucap Mas Gun Apa Mas Mas Gun mau pindah kesana Tanya aku kaget Iya Memang gue ngomong kurang jelas Gue yang akan pindah kesana Gue kos disana bareng lo Tukas Mas Gun Eh jangan mas Lo jangan pindah kesana Sahutku Lo kenapa Apa bedanya Lo tetap tinggal disana Cuma bedanya bareng sama gue disana Simple kan Jangan mas Gue takut terjadi apa-apa sama lo Tambahku Bi Lo tenang aja Kali ini gue gak akan biarin lo sendiri Ayo Kita hadapi bareng-bareng Mau kuntilanak merah Biru Hijau Ungu Kuntilanak meji kuibiniu sekalipun Gue akan ada disamping lo Sergah Mas Gun Tapi Mas Gak ada tapi-tapian Besok gue angkut bareng-bareng gue kesana Kita kos bareng disana Gue akan bantu lo ambil mistika itu Dari tangan dan sialan itu Oke Tambah Mas Gun Aku diam Berfikir sejenak Aku takut terjadi apa-apa Pada Mas Gun Beneran lo mau kos disana Mas Tanya aku meyakinkan Mas Gun Kenapa lo yang ragu sih di Gue aja yakin Memang kenapa Kalau gue tinggal disana bareng-bareng sama lo Tanya Mas Gun Gak apa-apa Mas Mas Gun Siapa yang mau Mas Semua ini terjadi bukan kemauan gue Sebut aja ini takdir gue Iya gak Balasku Balasku Mas Gun Mas Gun senyum Aku bingung bercampur senang Saat aku bingung Hendak melakukan apa Mas Gun ada untuk mengundukungku Kali ini aku merasa benar-benar tak sendiri Mas Gun dengan yakin akan tinggal bersamaku di kamar itu Juga membantuku mengambil mustika itu Salahku Kenapa tak dari dulu saja aku cerita pada Mas Gun Kalau dari dulu aku cerita Mungkin saja ia sudah tinggal bersamaku di kos itu Ia tak pernah berubah Peduliannya pada sesama memang tak pernah hilang Bersambung Dan inilah episode yang ke-103 Selamat mendengarkan Mas Aku memanggil Mas Gun dengan pelan Apa? Makasih banyak ya Mas Udah mau bantu gue Maaf kalau selama ini gue gak cerita sama lo Soal masalah yang gue hadapi Gue tau Lo orangnya ker banget Makanya lo bela-belain bantu gue Dan rela pindah kos Ujarku Mas Gun hanya senyum mendengar kata-kataku Udah seharusnya gue bantu lo di Ayah ibu lo udah banyak bantu keluarga gue Ayah lo berjasa banget buat gue Beliau guru yang gue anggap sebagai orang tua sendiri Biar bagaimanapun Gue akan bantu lo sampai masalah ini selesai di Balas Mas Gun Wah Kok jadi melo gini sih? Sana lo tiru deh Gue mau ke rumah bapak kos Sampung Mas Gun Ke rumah bapak kos? Ngapain Mas? Tanyaku Gue mau bilang Bosok gue bakal pindah Hehehe Jawab Mas Gun sambil terkekek Emang gak bisa besok pagi Mas Sekarang kan udah malam Memang bapak kos masih bangun Mas Gun bangun dari duduknya Bapak kos gue metal di Dan segini dia baru keluar rumah Buat main kartu di pos kamling depan Azan subuh Baru pulang ke rumah Balas Mas Gun Gue cabut bentar ya Kalau usul misalnya udah ngantuk Tutup aja pintunya Tapi jangan dikunci ya Ujar Mas Gun sambil berlalu meninggalkanku Pintu kamarku sekututup Aku pergi ke kamar mandi untuk berwudu Lalu melaksanakan sholat isya Setelah sholat isya Aku merebakkan tubuhku di atas kasur lantai Kasurnya tipis Namun nyaman dan hangat Mataku pedih Tak lama kantuk pun menyerang Aku melihat banyak pohon bambu di kanan kiriku Ada jalan sepetak di tengah rumputan liar Jalan sepetak ini terbentuk secara alami Karena seringnya dilewati Jalannya menanjak tak terlalu curang Langit berwarna kejinggaan Di ujung jalan setapak ada sebuah bukit Dengan rumput hijau terhampar sejauh mata memandang Aku terkejut Melihat tiga sosok yang sangat kukenal Mereka sedang asik bercengkrama dengan akrabnya Mereka adalah Bagas Bawati dan Bang Oji Entah apa yang mereka bicarakan Tapi gelak tawa dan canda tergambar jelas dari wajah mereka Wajah mereka bersih Ada cahaya yang terpancar dari wajah mereka Pakaian yang mereka kenakan putih bersih Mengkilat Aku jadi iri melihat mereka berselagurau Aku pun berjalan ingin mendekati mereka Aku sadar Jika Bagas ku panggil Tak akan mungkin ia mendengar panggilanku Aku berjalan pelan menyusuri jalan setapak Di kanan kiriku pohon bambu bergoyang-goyang ditiup angin Bagai tarian penyebutan mereka bergoyang seirama dan selaras Angin sepoi menerpa wajahku Menyegarkan Nafasku tersenggal karena jalan yang agak menenjak Aku mempercepat langkahku Aku ingin menegur kawanku Bagas Ada setetik rin bedungannya Seiring aku mempercepat langkahku Pohon bambu di samping kanan kiriku anehnya semakin tumbuh dan semakin meninggi Aku berlari kecil Ingin cepat sampai rasanya ke atas bukit itu Ingin kupuluk Bagas serat-eratnya Namun pohon bambu makin tumbuh menjulang tinggi Ujung batang bambu di sisi kanan dan kiri saling bertemu Semakin tumbuh dan semakin tinggi Sampai akhirnya pohon bambu membentuk terowongan Dan langit yang kejinggaan tak terlihat karena tertutup pohon bambu Aku semakin mempercepat lariku Nafasku terengah Dan aku terasa panas Pohon bambu semakin lebat Menutupi hingga menjadi gelap Semakin gelap Dan pekat Aku tak melihat apapun Kuhentikan langkahku Bagas Aku teriak memanggil nama Bagas Aku tak melihat apapun Tanganku merabah-rabah sekitar Sungguh aku tak bisa melihat apapun Semuanya gelap Tiba-tiba suara cekiki kan terdengar menggemah Buluk-buluk-buluk merinding Suara tawa ini sangat tidak asing di telingaku Kau mau kemanapun Akanku kejar Lalu terdengar suara perempuan liri dan sedikit serak Aku diam Berdiri mematung tak bergerak Tanganku bergetar Kakiku lemas Jantungku berdebar sangat kencang Aku berdoa dalam hati Aku baca ayat kursi Suara tawanya kian menggemah Aku berjongkok ketakutan Aku merangkak jalan Entah kemana arah yang kutuju Mau kemana kau? Tiba-tiba wajah si kuntilanak merah muncul Tepat di depan wajahku Jantungku hampir berhenti Karena saking kagetnya Aku lompat ke belakang Dan jatuh terduduk Keringatku basah Kuntilanak merah itu Tertawa cekikikan Aku berteriak Sekuat tenaga Di 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 Adi Adi Suara mas gun terdengar di telingaku Tubuhku digoyang dengan kuat Aku membuka mata perlahan Di Di Adi Bangun di Adi Aku membuka mata Di Lu kenapa di Lu mimpi apa di Tanya mas gun Aku bangun dari tidurku Ku seka keringat yang membasahi dahi Nafasku terengah-engah Mas gun mengambil sekelas air Lalu memberikannya padaku Ku tenggak air dengan cepat Habis seketika Lu mimpi apa di Tanya mas gun Aku menyandarkan punggungku pada dinding Tubuh kelemas Aku mengelah nafas panjang Bajuku basah oleh keringat Di Lu mimpi apa di Lu teriak kenceng banget soalnya Ucap mas gun Serem banget mas Jawabku dengan nafas yang masih tengah Mimpi apa Kuntel anak merah mas Ih Wajahnya serem banget Aku bergidik Jam berapa mas Tanya aku Jam tiga di Kenapa Mau salah tajud Tanya mas gun Aku mengangguk Aku bangun dengan perlahan dari kasur Lalu menuju kamar madi untuk berwudu Mas gun melanjutkan tidurnya Aku melaksanakan solat tahajud Setelahnya aku berdoa dan berzikir Sampai masuk waktu sembuh Azan subuh pun berkumandang Suaranya merdu dan syahdu Kos pas gun dekat dengan musola Aku bergegas menuju musola untuk melaksanakan solat sumuh Jalan ke musola melewati sepetak tanah kosong yang dipakai warga untuk membuang sampah Tanahnya tak terlalu besar Aku berjalan melewati tanah kosong Tapi ujung mataku samar-samar menukap sesuatu Sesosok tubuh lelaki tak terlalu tinggi Wajahnya pun samar ku kenal Aku pun menoleh Yudha Lelaki itu Yudha Ia berdiri tepat di bawah pohon pepaya Sebagian wajahnya terlihat karena pantulan cahaya lampu Sebagian lagi wajahnya gelap Yudha memakai kemeja kotak-kotak berwarna merah biru Serta celana hitam Belum sempat ku tegaskan penglihatanku Tiba-tiba sosok Yudha menghilang Seperti asap yang tertiup angin Aku mengucak mataku pelan Kulihat lagi tempat Yudha berdiri Tak ada Yudha menghilang Langkahku sempat terhenti Mataku melihat kesekeliling tanah kosong Mencari sosok Yudha Namun Yudha benar-benar hilang Ada apa ini? Kenapa Yudha? Apa Yudha dalam bahaya? Nanti saat kuliah harus ketemui ia di kampus Kembali teringat kesalahan Yudha di pikiranku Ia tega menukar kalung mustika pemberian kakek Badrun dengan uang Ah sial Kau ingat kejadian itu Masih mangkal rasanya hatiku Aku pun lanjut jalan menujungu sholah Untungnya sholat subuh belum dimulai Aku sempat melaksanakan sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh Karena keutamaannya yang luar biasa Sebab sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh lebih baik dari dunia Dan seisinya Tercantum dalam hadis riwayat muslim Aku pulang dari musolah Mas Gun masih tidur memeluk bantal guling Tubuhnya yang besar membuat separuh kasur habis tertutup oleh tubuhnya Kutepuk pelan bahu Mas Gun Mas Mas Gun Bangun mas Subah dulu mas Mas Gun meregangkan tubuh besarnya Kemudian ia bangun dan menuju kamar mandi Setelahnya menunaikan sholat subuh Aku sudah membuat dua cantir kopi Wih Asik nih Kelar subuhan Udah ada kopi Mantap Ucap Mas Gun Mas Gun membuka pintu kamar lebar Udara pagi yang sejuk perlahan-lahan merangsak masuk ke dalam kamar Sungguh menyegarkan Sesekali angin bertiup sangat pelan Menggoyang gordin jendela Langit di luar tampak masih menghitam Kami menikmati kopi dengan nikmat Sedikit demi sedikit suara kicau burung terdengar Menambah syadu suasana pagi kami Kulupakan sejenak soal mimpiku Terkesampingkan sosok yuda yang tadi kulihat Pagiku indah Kutunggu sinar mentari pagi yang masih malu-malu di ufuk timur Cahayanya membias di langit yang masih pekat Menyintil awan-awan Sehingga membentuk lukisan alam yang sangat menakjubkan Aku mengelah nafas Tak ada perbincangan antara aku dan Mas Gun Seolah kami sepakat untuk menikmati pagi Sembari menunggu sang mentari terbit Aku duduk Kakiku selonjurkan dan tubuh bertumpu pada kedua tangan Wajahku menghadap keluar kamar Menantang angin pagi yang bertiup pelan Dan menyejukkan Aku senyum simpul Sudah lama aku tak memandang keindahan langit pagi Sudah hampir lupa rasanya melihat pemandangan seindah ini Aku mengucap syukur dalam hati Tuhan Maha Baik Masih memberiku kesempatan memuji ciptaannya Lewat gambaran pagi inilah Aku sadar Bahwa tak ada kekuatan dan keagungan Tuhan yang Maha Esa yang bisa menandingi Bahkan iblis sekalipun Masalah yang kuhadapi mungkin mengajarkanku untuk selalu bersyukur Atas apa yang Tuhan berikan padaku sampai detik ini Masalahku hanya serpian debu Kuasa Tuhan yang mampu menyelesaikan semuanya Subhanallah walhamdulillah Bersambung Dan inilah episode yang ke-104 Selamat mendengarkan Pagi ini aku pamit kuliah dulu sampai siang Setelahnya aku akan membantu Mas Kun untuk beres-beres barangnya Dan membantunya pindah ke Kospatamrin Ada niatku ingin bertemu dengan Yuda Walaupun hanya sekedar menanyakan kabarnya Aku masuk kelas dengan santai Perkuliahan memang belum dimulai Kelasku sudah ramai Tapi Yuda Tak kulihat Kursi favoritnya pun masih kosong Bahkan dia datang telat Aku pun duduk di kursi barisan kedua Sudah pukul 8 lewat 15 menit Dosen sudah datang Tapi Yuda belum juga datang hadir Kelas pun akhirnya dimulai Aku mulai memikirkannya Apa ia sehat? Tahan baik-baik saja Sepajang dosen mengoceh soal perkuliahan Otaku hanya memikirkan Yuda Dudukku tak nyaman Aku jadi gelisah Sungguh tak mengenakan Kapan jam kuliah ini berakhir? Akhirnya aku pun nekat Mengirim pesan ke Yuda Woy Kemana lo gak kuliah? Tak ada balasan Ah sial Kenapa otaku jadi memikirkan Yuda begini? Biarlah setelah kuliah pagi ini selesai Akan kubung Yuda langsung Kuliah pun selesai Kuliah pun selesai Dosen baru saja menutup perkuliahan Aku buru-buru melesat keluar kelas Langsung kubungi Yuda Tak menunggu lama Nomornya tak aktif Ah sial Kemana si Yuda? Aku ingin langsung pergi ke rumah Yuda Tapi setelah ini Kelasku masih ada mata kuliah Dosen mata kuliah kedua pagi ini Sudah tampak dari kejauhan Ah sial Bagaimana ini? Apa aku harus bolos kuliah? Dan pergi ke rumah Yuda? Tapi apa harus mengorbankan kuliah demi Yuda? Akhirnya aku putuskan untuk tetap kuliah Aku akan pergi ke rumah Yuda saat istirahat zuhur Mata kuliah kedua pun dimulai Lagi Aku tak fokus memperhatikan pelajaran Aku resah memikirkan Yuda Ponsel bocah ini kenapa juga tidak bisa dihubungi Tapi biasanya ponselnya tak aktif Biarlah Setelah mata kuliah ini Aku harus segera ke rumah Yuda Harus Baiklah sampai disini dulu kuliah kita Untuk materi UTS Nanti akan bapak share ke ketua mahasiswa kau Belum selesai dosen bicara Secepat kilat Aku langsung berlari ke luar kelas Aku tak peduli dengan ocehat soal UTS itu Hei siapa itu? Enggak sopan Aku mendengar dosen meneriakiku Aku tak mengubisnya Aku berlari menuju lift Begitu sampai di depan lift Aku tekan dengan cepat tombol turun Ayo ayo cepat Aku membatin Lift berbunyi Pintunya terbuka Kosong Syukurlah Aku baru-baru masuk dan menekan tombol angka 1 Dilanjutkan menekan tombol tutup pintu dengan cepat Baru saja pintu lift hendak menutup rapat Tiba-tiba terbuka kembali Dan beberapa mahasiswa pun masuk ke dalam Satu orang menekan angka 3 Seorang lainnya menekan angka 2 Sial Kalau hanya ke lantai 3 Kenapa tidak turun lewat tangga saja sih? Basar pemalas Aku menggerutu dalam hati Pintu lift pun tertutup Dan lift bergerak turun Lantai 4 Lantai 3 Dua orang mahasiswa keluar sembari tertawa Basar pemalas Lagi-lagi aku menggerutu Pintu lift tertutup Lantai 2 Pintu terbuka Seorang mahasiswi keluar Aku menekan tombol tutup pintu dengan cepat Pintu bergerak menutup Lalu tiba-tiba terbuka kembali Siapa lagi yang menekan tombol di depan sih? Aku kesal Kemala Ia masuk ke dalam lift Eh? Adik? Sederhan aja Tanya Kemala menegurku Wajahnya sumringah Rupanya Kemala Yang kugerutui ternyata gadis idamanku Kemala Eh, iya nih Sendiri aja Ngapain rame-rame? Jawabku Pintu lift pun tertutup Sibuk gak? Tanya Kemala lagi Hmm, enggak sih Kenapa memangnya? Sahutku Makasih yang bareng yuk Ada yang mau gue obroli sama lo Ajak Kemala Aduh, aku jadi bingung Aku dilema Antara senang dengan ajakan Kemala Tapi di satu sisi Aku khawatir memikirkan Yuda Kenapa? Lo marah soal kemarin ya? Tanya Kemala Aku melihatnya Wajahnya teduh Matanya indah Eh, rasanya aku tak bisa menolak ajakannya Marah 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 soal apa sih? Balasku Lantai satu Pintu lift terbuka Aku dan Kemala keluar dari lift berbarengan Kami berjalan beriringan Yeeh, pura-pura lupa lagi Soal kejadian lo sama Panji dipikir jalan kemarin lo Masa lupa sih? Terang Kemala Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Niatku membela diri Kemala malah marah denganku Dan membela Panji Sejujurnya saat itu aku sedikit kesal dengan Kemala Oh, kejadian kemarin Alah, udahlah gak usah dipikirin Saudku Ya makanya yuk kita makan siang bareng Yuk Kemala masih mengajakku Aku diam tak menjawab Kami jalan keluar gedung fakultas Hmm, lain kali aja deh lah Gue lagi ada keperluan nih Jawabku Raut wajah Kemala berubah Ya, kenapa sih di? Tanya Kemala dengan nada manja Astaga, hatiku jadi terenyum mendengarnya Gue mau ke rumah Yuda Udah dua hari gue gak liat Yuda di kampus Gue hubungi apenya gak aktif Jelasku, aku mau ke rumah Yuda Udah deh, kita naik motor gue Boleh ya, boleh ya please Kemala memohon Lagi-lagi dengan nada manja dan raut wajah memelas Ah, aku makin terenyum melihat wajah kemala Kau manis sekali kemala Hmm, gimana ya? Gimana ya? Sahabat paling the best dia bilang Sahabat Hehehe, hanya sahabat ternyata Eh, tapi nanti berhenti makasih yang dulu ya di Boleh kan? Ucap kemala Gue yang traktir deh Oke? Tambahnya Iya-iya, terselalu aja Balasku Dan kami pun pergi menggunakan motor kemala menuju rumah Yuda Kami sempat mampir di sebuah rumah makan padang untuk makan siang Benar saja Kemala mentraktirku Setelah makan siang, kami pun lanjut pergi ke rumah Yuda Sudah tak sabar rasanya, aku ingin segera menemu Yuda Kalau nantinya ia meminta maaf Tak pakai pikir panjang Takkan kumaafkan kesalahannya Aku memutar gas motor Dan motor pun melaju dengan cepat Undaku ditepuk pelan oleh kemala Dih, jangan ngebut-ngebut, gue takut Ucapnya sedikit berteriak Aku pun memelankan laju motor Iya-iya Sekitar 15 menit, akhirnya kami pun sampai di depan rumah Yuda Aku mematikan mesin motor Dan langsung melesat menuju posat pump di depan rumah Yuda Permisi Permisi Ucapku Assalamualaikum pak Manggilku Waalaikumsalam Eh, temannya mas Yuda ya Tanya Bapak Satpam Iya pak Pak, Yudanya ada Tanya aku dari luar gerbang Tanya aku dari luar gerbang Ada mas Jawab Bapak Satpam Ia membuka gerbang sedikit Silahkan masuk mas Bapak Satpam Bapak Satpam mempersilahkan kami masuk Aku memarkir motor kemala di alaman rumah Yuda Di, ini beneran rumah Yuda Tanya kemala Iya, ini rumah Yuda Jawabku Silahkan duduk dulu mas Nanti saya bilang dulu ke mbak Bapak Satpam mempersilahkan kami duduk di kursi teras Bapak Satpam masuk ke dalam garasi mobil Tak lama kemudian mbak asisten rumah tangga keluar Oh, mas Adi Saya kira siapa Mas Adi Silahkan langsung saja ke atas Suruh si mbak Hah, langsung ke atas Sahutku Iya mas Sudah dua hari mas Yuda gak keluar kamar Mas Yuda selalu menutup pintu kamarnya Bapak sama ibu juga bingung kenapa Makanan yang saya antar pun gak pernah dimakan sama mas Yuda Ungkap si mbak Serius gak keluar kamar dua hari mbak Tanya aku heran Iya mas Adi Apa mas Yuda ada masalah di kampusnya Atau dengan teman-temannya Kami semua di rumah jadi kepikiran dengan perilaku mas Yuda Lanjut si mbak Jelas iya ada masalah Dan dia bermasalah denganku Kami pun menaiki satu persatu anak tangga Menuju kamar Yuda di lantai atas Mungkin kalau mas Adi yang ketuk pintu kamar mas Yuda Mas Yuda mau buka pintu Silahkan langsung ke atas saja mas Si mbak menyuruhku Neng ini siapa? Pacarnya mas Yuda ya? Tanya si mbak ke Kemala Hah? Eh? Bukan mbak Saya teman kelasnya Yuda kok Jawab Kemala cepat Tolong deneng Siapa tau mas Yuda mau keluar kamar Kalau ada yang ngajak Si mbak meminta Kami pun sampai di depan kamar Yuda Terlihat ada sepiring nasi goreng lengkap Dengan telur mata sapi di atas nampan Diletakkan di depan kamar Yuda Juga segelas besar teh Aku mengelan nafas panjang Aku menoleh ke Kemala Kemala menganggukkan kepalanya Menyuruhku mengetuk pintu kamar Yuda Aku menoleh ke mbak Wajahnya was-was Aku mengetuk pelan pintu kamar Yuda Da Yuda Panggilku Yuda Gue nih Adi Lanjutku Nih Tak ada sautan dari Yuda Aku mengetuk lagi pintu kamar Dan memanggil Yuda Da Yuda Buka pintu dah Gue Adi Buka pintunya dah Jantungku berdebar Aku takut hal buruk menimpa Yuda Kubuang jauh-jauh pikiran anehku Yuda Buka pintu dah Kali ini aku teriak Lagi-lagi tak ada jawaban dari Yuda Mbak Apa enggak coba didobrak aja pintunya Tanya aku Kemarin sempat dicoba sama Satpan Tapi enggak bisa Mas Adi Tuh bekasan taman di gagang pintunya masih ada Tunjuk si mbak ke gagang pintu Pintu kamar Yuda yang berwarna putih Terlihat ada bekasan taman Benda tumpul di sekitaran gagang pintu Yuda Buka pintu dong dah Gue kangen sama lo nih Aku teriak Tetap tak ada jawaban dari Yuda di dalam kamar Wajah Kemala ikut was-was Begitupun si mbak Jantungku masih saja berdebar Apa yang harus kulakukan Ya Tuhan Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Yuda Semoga ia hanya mengurung diri Dan semoga saja tak terjadi hal mistis padanya Semoga ia tak menjadi tumbal si merah Bersambung Dan inilah episode yang ke-105 Selamat mendengarkan Aku menggedor pintu dengan kuat Nggak Nggak akan kubiarkan Yuda seperti ini Nggak boleh Yuda nggak boleh jadi tumbal Aku orang yang paling menyesal jika sampai itu terjadi Aku orang paling tak ikhlas Dan aku orang paling marah dengan Nek Ia Jika sampai itu terjadi Mas Adi Apa nggak sebaiknya didobrak saja Pintu kamar Mas Yuda Saya khawatir mas Ujar si mbak Aku menoleh ke mbak Wajahnya sangat was-was Ia pun terlihat sangat khawatir Bener boleh Kalau pintu ini saya dobrak mbak Tanya aku Iya mas Dobrak saja Nanti saya panggil Satpang buat bantu mas Adi Ucap si mbak seraya pergi turun Memanggil bapak Satpang Sementara si mbak turun Aku tetap menggedor pintu kamar Dan memanggil-manggil Yuda Namun sejauh ini tak ada jawaban dari Yuda Kemala ikut memanggil Yuda Tak berapa lama si mbak datang bersama bapak Satpang Gimana mas Mau didobrak saja pintunya Tanya Pak Satpang Mbak boleh didobrak Tanyaku ke mbak Simba mengangguk Dobrak saja Nanti saya yang bilang Ke bapak dan ibu Saya yang akan tanggung jawab Bapak Satpang sudah membawa palu Digunakan untuk memukul gagang pintu Ia hantam dengan kuat gagang pintu Sedikit bengkok Empat kali hantaman Gagang pintu pun rusak Tapi sayang pintu masih terkunci Keringat bapak Satpang membasahi dahinya Kita dorong bareng-bareng saja Pak Siapa tahu bisa Saranku Ayo mas Hituan ketiga ya Kami mundur sekitar Tiga langkah Mengambil ancang-ancang Satu Ucapku Dua Tiga Aku berbarengan dengan bapak Satpang Mendorong kuat pintu dengan lengan kami Pintu masih terkunci Tapi setidaknya ada celah kecil menganga Lagi Pak Yuk Aku mundur dan kembali mengambil ancang-ancang Sesuai abah-abahku Pada hitungan ketiga kami pun mendorong lagi pintu Sayangnya belum juga terbuka Namun kuncinya tanpa sudah mengendur Ayo lagi mas Sekali lagi bisa nih kita dobrak Bapak Satpang mengajak Aku mengangguk Kini kami mundur agak jauh Sekitar lima langkah dari pintu Agar daya dorong lebih kuat Simba masih menunjukkan wajah khawatirnya Begitu pula Kemala Pak Hituan ketiga ya Ucapku Bapak Satpang mengangguk penuh yakin Siapa? Satu Aku sedikit teriak Dua Tiga Kami agak berlari Kumpulkan seluruh tenagaku pada lengan Pintu berhasil kudobrak Terbuka lebar pintu kamar Yuda Aku Bapak Satpang masuk lebih dulu Diikuti Simba dan Kemala Lampu kamar tak menyala Gelap Gordin dan jendela pun tertutup rapat Simba menyalakan lampu kamar Tanpa Yuda terlentang di atas kasurnya Kamarnya berantakan Bantal berserakan di lantai Selimutnya acak-acakan Lemari bajunya terbuka Baju dan celananya berhamburan Aku segera naik ke atas kasur Ku periksa hembusan nafasnya di hidung Yuda Alhamdulillah Ia masih bernafas Matanya terpejam Ku tepuk pelan pipi Yuda Dak Yuda Dak Mas Dibawa ke rumah sakit saja mas Ucap Simba Yuda Bangun dah Ku ya Adi nih dah Masih ku tepuk pelan pipinya Tubuhnya tidak bergerak Matanya masih terpejam Adi Kita bawa ke rumah sakit aja yuk Kemala berkata Aku pun setuju Akhirnya aku dan Bapak Satpam Menggotong Yuda Kami menggotong Yuda Menuruni anak tangga Satu persatu dengan pelan Sampailah kami di lantai bawah Lalu menuju ke garasi mobil Tapi begitu hendak Menggotong Yuda ke garasi Tiba-tiba kelopak mata Yuda Bergerak-gerak Matanya terbuka perlahan-lahan Sebentar-sebentar Ucapku Yuda sadar Yuda sadar Aku dan Bapak Satpam Akhirnya menidurkan Yuda Di sofa panjang Yang ada di ruang tamu Mata Yuda Nyalang sepenuhnya Yuda Yuda Bangun dah Aku menepuk pelan pipinya Yuda menatapku Ia terlihat heran menatapku Tetapannya tajam Yuda Gue Adi Lo gak bapak dah Aku berucap Ia menatapku seolah heran Mas Yuda Mas Yuda gak apa-apa Simba bertanya Yuda melepas Tetapannya dari mataku Ia kini melihat sekeliling Ia masih tanpa heran Dengan apa yang ia lihat Yuda Dah Lo kenapa dah Aku bertanya kembali Gue Adi nih dah Yuda tersenyum melihatku Wajahnya sumringah Lalu tertawa terkekeh Hehehe Adi Ucap Yuda Sambil cekikikan Suaranya Seperti bukan suara Yuda Kami yang melihat Yuda Mengucapkan kata Mendadak senang Wajah Mba Makin berseri Hehehe Asik Ada Adi Hore Yuda tepuk tangan pelan Aku jadi curiga Dan heran Ada apa dengan Yuda Sebenarnya Gelagatnya aneh Mas Yuda Mas Yuda Mas Yuda Kenapa Simba pun heran Melihat Yuda Hehehe Adi Aku gak aneh Sama Adi Akhirnya Adi datang juga Yes 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 Tingkah Yuda Seperti anak kecil Sungguh aneh Dan mengerankan Mas Adi Mas Yuda Kenapa mas Simba bertanya Iya mas Kok mas Yuda Jadi aneh seperti ini Bapak Satam bertanya Yuda bangun Dari rebahnya Ia duduk Wajahnya benderang Sambil bertepuk tangan Yee Ada Adi Aku senang Kalau ada Adi Hehehe Aku bangun Dan mundur perlahan Tingkah Yuda Jadi aneh Ini bukan Yuda Jelas ini bukan Yuda Tak mungkin Yuda seperti ini Yuda Lo kenapa dah Tanya aku Hehehe Aku gak apa-apa Adi Aku balik-balik saja kok Tadi kenapa lama banget sih Datangnya Jawab Yuda Hei Siapa lo Bentaku ke Yuda Lo bukan Yuda Siapa lo Tiba-tiba Roto aja Yuda Berubah menjadi sedih Seperti anak kecil Yang habis dimarahi Yuda Yuda menangis secara tiba-tiba Air matanya mengucur Membasahi pipinya Kami semua heran Dengan kelakuan Yuda Adi jahat Adi jahat sama aku Ucapnya sambil merajuk Aku jongkok di depan Yuda Iya-iya maaf Maafin aku ya Maaf udah bintang-bintang kamu Sekarang aku tanya nih Memang ini siapa? Ini pasti bukan Yuda kan? Tanya aku dengan suara pelan Yuda berhenti menangis Lalu menyeka air matanya di pipi Ia masih sesenggukan Lalu menatapku dengan tatapan lugu Sudah ya Diam ya Aku mau tanya Ini siapa? Gak mungkin ini Yuda kan? Aku kembali bertanya Yuda menatapku Aku Aku kubil Ucapnya Apa? Kubil? Siapa kubil? Kami semua saling tatap Dengan penuh heran Kubil Kubil dari mana? Tanya Bapak Satpam Aku dari Loteng Tapi di Loteng gak enak Soalnya gelap Aku lebih suka disini Jawabnya Loteng? Aku jadi merinding Ini bukan Yuda Kubil ini merasuki Yuda Si mbak tiba-tiba menangis Kemalam mengajak mbak menjauh dari kerumunan kami Mencoba menenangkan Memang kubil dari Loteng mana? Tanya aku amat penasaran Yuda memandang kami satu persatu dengan tata pananar Aku kok gak kenal kalian? Tanya Yuda dengan suara lirih Aku cuma kenal sama Adi Ucap Yuda Kalian semua siapa? Tanya Yuda Eh Kamu jawab jangan ngelor nidul Bapak Satpam membentak Yuda kembali menangis Kali ini sambil merenek akibat dibentak Aku memberi kode ke Bapak Satpam untuk diam Bapak Satpam mengangguk Udah ya udah Maafin om itu ya Udah jangan nangis ya Maafin om itu ya Ucapku menenangkan sambil menepuk-nepuk lututnya Tanya Yuda berangsur menurun Yang tadinya merenek Ia menurut denganku Kubil ini ternyata sosok anak kecil Sejak tadi ku perhatikan Kubil Aku mau tanya ya sekarang Udah Diam ya Jangan nangis lagi Aku kembali menenangkan Tangis Yuda pun berhenti Nah sekarang aku mau tanya Kubil memang tinggal di loteng mana sebelumnya Masa gak kenal sama om yang merahin Kubil tadi Tanya aku dengan suara pelan Aku haus nih Adi Balas Kubil Oh Kubil mau minum apa Tanya aku Aku mau minum eklat Oh Kubil mau minum apa Tanya aku Aku mau kelapa muda Jawabnya Hah kelapa muda Aku tak mau meneruti permintaannya Aku panggil si mbak Kubil siki meminta es sirup Mbak pun ke dapur dan tak lama kemudian Si mbak kembali membawa segelas es sirup berwarna orange Terlihat menyegarkan jika diminum saat siang begini Simba menyerahkan segelas es sirup padaku Kubil Kelapa muda gak ada Adanya ini nih Tuh liat deh Seger banget nih Aku mengangkat gelas sirup menggoda Kubil Emang itu apa sih Emang enak Tanya Yuda alias Kubil Enak banget loh Dingin lagi nih Coba deh Aku serahkan gelas sirup yang berembun karena es sirup Yuda alias Kubil pun mengambil gelas sirup Ia mengendus-endus Redanya dijulurkan mencicipi air berwarna orange Mengecapnya dan diam Lalu wajahnya sumringah Dan menenggak segelas es sirup dengan cepat Segelas es sirup habis tak tersisa Terakhir Yuda alias Kubil sendawa dengan keras Nah sudah enak kan Tanya aku Wajah Yuda tampak menghilang Nah sekarang aku boleh tanya Boleh boleh Adi mau tanya apa Yuda alias Kubil berkata Kubil Memang Kubil sebelumnya tinggal dimana Tanya aku Di loteng Aku tinggal di loteng Gelap Banyak debu Banyak tikus Banyak laba-laba Kotor tempatnya Aku gak suka adi Jawabnya Oh gitu Gak enak ya tinggal di loteng Tanya aku Iya adi Rame dan sempit Banyak teman-teman Wajahnya serem Ih takut Jawabnya lagi Teman-teman Teman-temannya memang apa Tanya aku mengorek Kubil Sama seperti aku adi Tukasnya Iya apa Demit juga Demit Simba menangis Kemalam menenangkan Simba Bapak Satpam Bapak Satpam diam Dan tampak sedikit terkejut Kubil Memang di loteng atas Banyak demit Bapak Satpam bertanya Bukan loteng rumah sini Om Jawabnya Hah Bukan loteng rumah ini Lalu loteng rumah mana Kalau bukan loteng rumah ini Memang loteng rumah mana Tanya aku Yuda alias Kubil diam Matanya melirik kami satu persatu Loteng rumah siapa Aku kembali bertanya Rumah kosong itu Jawabnya Rumah kosong mana Kubil Aku penasaran Raut wajah Yuda tanpa ragu Rumah kosong yang ada di depan rumah Nyi Badriah Jawab Kubil Aku terkaget Kemala bingung Simba masih menangis Bapak Satpam bingung Rumah kosong di depan rumahnya Iyah Rumah tempat jenazah kawanku Bagas ditemukan Bersambung Dan inilah episode yang ke-106 Selamat mendengarkan Kubil Kalau kamu bisa masuk ke tubuh ini Lalu dimana jiwa yang punya tubuh ini Namanya Yuda Dia temanku Aku bertanya Nanti aku dipukul Kalau kasih tau Raut wajahnya sedih Dipukul? Memang dipukul sama siapa? Bapak Satpam bertanya Yuda alias Kubil diam Wajahnya menyeratkan keraguan Ia diam sembari menggigit kuku di jemarinya Kubil Memang siapa yang nantinya bakal mukul Kubil Kalau kamu kasih tau dimana jiwa teman aku Yuda Tanya aku dengan hati-hati Itu Pemimpin kami Jawabnya gugup Oh pemimpin Memang siapa pemimpin Kubil? Aku takut Nanti kalau ketauan Aku bisa dipukul sama pemimpin Aku bisa dipukul sama pemimpin Jawabnya dengan gagap Jangan takut Nanti Adi bantuin Kubil biar gak dipukul sama pemimpin Memang siapa pemimpin Kubil? Beneran Beneran Adi mau bantuin Kubil Pemimpin Kubil soalnya jahat banget Kemala menepuk pendaku pelan Aku menoleh Kemala memberi sinyal Untuk berbicara sebentar Aku bangun dari jongkok dan menghampiri Kemala Kenapalah? Tanya aku Di Lo yakin mau bantuin debit itu? Emang lo yakin? Bantu apa di? Tanya Kemala Gue juga bingung bantuinnya gimana lah Apa perlu gue telepon nyokap buat bantuin lah? Kemala menawarkan Keusah Gue telepon kawan gue aja Ucapku Nama yang langsung terlintas di benakku adalah Tika Barangkali Tika dapat membantu mengeluarkan Kubil dari tubuh Yuda Dan memanggil kembali Nyawa Yuda ke dalam tubuhnya Aku pamit sebentar untuk menghubungi Tika Kubil nampak sedang asik menenggak segelas sirup yang ia minta lagi Diawasi oleh Bapak Satpang Simba dan Kemala Ya Dih Tika menjawab telepon ku Tih Lo bisa bantu gue gak? Darurat banget nih Bantu apa ya? Tanya Tika Kawan gue Yuda Dia kerasukan nih Tik Tolong dong Balasku Emang dimana Dih? Insya Allah gue bantu Jawab Tika Nanti gue kirim alamat rumahnya ya Gue tunggu ya Tik Makasih Iya iya Buruan lo kirim alamatnya Gue langsung pesan ojol nih Tika menyudahi percakapan Aku kembali menghampiri Yuda Gimana teman lo? Bisa datang? Tanya Kemala Aku mengangguk Yuda masih bertingkah seperti anak kecil Kali ini dia memainkan pajangan Angkubil ini harus dikeluarkan dulu Agar jiwa Yuda bisa kembali ke tubuhnya Balasku Simba mengangguk Wajahnya terlihat sangat khawatir Tak bedanya denganku Aku pun sangat khawatir dengan Yuda Apalagi melihat tingkahnya seperti itu Kemana Tika? Kenapa sampai sekarang belum juga sampai? Aku membatin Ponselku berdering Mas Gun Astaga Aku janji untuk membantunya Memindahkan barang-barangnya ke kosku Tapi masalah Yuda belum selesai Bagaimana ini? Aku jawab panggilan dari Mas Gun Iya mas Juga dibantu pindahan gak? Udah sore nih Katanya kuliah Cuma sampai jam 12 Kok belum balik? Tanya Mas Gun Mas Maaf mas Gue di rumah kawan Ada masalah sama kawan gue Jawab gue Oh gitu Ada masalah apa sih? Arjen banget memangnya Mas Gun kembali bertanya Darurat mas Lo tau kawan gue Yuda kan? Ya gue ceritain ke lo semalam Iya gue inget Kenapa sama kawan lo? Kerasukan mas Ini gue lagi tunggu temen yang mau bantuin keluar rinjing yang masuk ke badan kawan gue Pokoknya begitu selesai Gue langsung bantulah pindahan ya Ujarku Yowes santai aja Ya penting masalah sama kawan lo selesai Hati-hati di Iya mas Makasih mas Mas Gun menutup pembicaraan Suara kelakson mobil terdengar dari luar rumah Seketika Bapak Satpam lompat keluar dengan cepat Mas Adi Bapak sepertinya pulang tuh Ucap si Mbak Iya tenang Mbak Nanti saya bantu jelasin ke Bapak Tenang ya Ucapku ke si Mbak Bapak Yuda masuk rumah dengan tergesah Dikuti Bapak Satpam di belakangnya Wajahnya tampak tambang enakan Sepertinya Bapak Satpam yang memberitahu perihal Yuda kerasukan Ada apa dengan Yuda Kenapa dengan Yuda Tanya Ayah Seraya menghampiri kami yang ada di ruang tamu Kamu Adi kan Tanya Ayah menunjukku Iya Pak Saya Adi Di Yuda kenapa di Tanya Ayah yang melihat Yuda sedang asik memainkan mobil kayu sambil tengkurap di lantai Pak Bapak tenang dulu ya Bapak duduk dulu Nanti saya jelaskan Balasku Ayah Yuda pun duduk Aku juga duduk Simba datang membawa secangkir teh hangat untuk Bapak Pak Yuda kerasukan Ucapku pelan Apa? Kerasukan? Kenapa Yuda bisa kerasukan? Tanya Ayah Kalau kenapanya saya gak tau pak Tapi saya sudah hubungi teman yang insya Allah bisa membantu mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh Yuda Jawabku Apa gak sebaiknya Yuda kita bawa ke orang pintar? Saya takutnya jadi hal-hal yang gak diinginkan Tukas Ayah dengan wajah panik Iya pak Kita coba dengan bantuan teman saya dulu ya Kalau memang gak berhasil baru kita cari orang pintar Balasku Ya sudah Saya ikut kamu saja Adi Saya mau tanya Tanya apa pak? Apa Yuda punya masalah belakangan ini? Soalnya saya lihat tiga hari kebelakang Yuda sering diam dan nurung Apa di kampus dia ada masalah dengan teman? Atau perempuan yang ia suka mungkin? Tanya Ayah Aku tak langsung menjawab Semua yang di ruang tamu diam Kemala Si Mbak dan Bapak Satpam Begini pak Bapak gak keberatan kalau saya cerita Silahkan silahkan Suruh Ayah Begini pak Sebenarnya Yuda ada sedikit masalah dengan saya Beberapa waktu lalu Yuda meminjam kalung saya Dan tanpa sepengetahuan dan izin dari saya Yuda menukar kalung saya dengan uang sebesar 5 juta rupiah Memang bukan kalung berlian ataupun kalung emas Tapi kalung itu sangat penting untuk saya Karena kalung itu pemberian seseorang Jadi saya kesal dan marah dengan Yuda Itu saja pak Kalau masalah di luar itu saya kurang tahu Karena Yuda memang gak pernah cerita Jelasku Wah cuma masalah itu saja Saya kira Yuda ada masalah dengan perempuan Lalu dijual kemana kalung itu sama Yuda? Ke ibu kos saya pak Karena Yuda membeli mobil bekas dari ibu kos Ibu kos menawarkan ke Yuda Kalau Yuda mau memberikan kalung itu Maka akan diberi potongan harga sebesar 5 juta rupiah Aduh Cuma gara-gara kalung kalian sampai ada masalah Dan Yuda sampai jadi begini Saya gak habis fikir Adi Saya minta maaf atas nama anak saya Yuda Bagaimana saya bisa merebus kalung itu? Apa bisa saya beli kembali kalung itu? Ujar ayah Aku tak tahu ingin menjawab apa Apa bisa kalung itu ditukar oleh uang? Kurasa ne'iah tak akan mau Jelas ne'iah memilih mustika itu ketimbang uang Hmm saya kurang tahu pak Saya gak yakin ibu kos mau Kalau kalung itu ditukar kembali dengan uang Jawabku Walaupun saya kasih dua kali lipat Dua kali lipat? Maksudnya pak Tanya aku Ibu kos kamu memberi potongan 5 juta rupiah untuk tukar dengan kalung Kalau saya kasih 10 juta apa ibu kos kamu mau memberikan kalung itu? Ucap ayah Yuda Se-se-sepuluh juta Aku menganga Ya sepuluh juta Yang penting kalung kamu balik Sergah ayah Yuda Se-se-saya gak tahu pak Mungkin bisa langsung tanyakan saja ke ibu kos saya Balasku Oke Besok anak bos saya akan datang ke rumah ibu kos kamu Ucap ayah Yuda dengan entengnya Bel rumah berbunyi Bapak Satpam yang sadar langsung berburu keluar Jangan-jangan itu Tika Aku bangun dari duduk Dan melihat keluar rumah Benar saja Itu Tika Ayah Yuda menghampiri Yuda yang sedang asik dengan mobil kayu Ia usap kepala Yuda dengan lembut Matanya menyeratkan kesedihan Assalamualaikum Tika mengucap salam Semua menoleh ke arah Tika Waalaikumsalam Jawab semua serentak Tika Panggil Kemala Loh Malah Salut Tika Kemala bangun dari duduk dan memeluk Tika Mereka berpelukan dengan rat Adi Lo kenal dengan Tika Tanya Kemala Ini saudara gue Lo ingat gak Waktu itu gue minta antar ke kos saudara gue di belakang kampus Iya-iya gue ingat Jawabku Mereka tampak sangat gembira Seolah tahunan tak pernah bertemu Hei-hei-hei Malah Tika Panggilku ke kedua orang perempuan yang sedang melepas serinu Ingat Ini rumah orang Kangen-kangenannya habis ini aja Tambahku Mereka pun diam Dan suasana kembali serius Tik Ini kawan gue Yuda Lo pasti ingat Yuda pernah datang ke kos gue Tolongin ya Tik Yang masuk ke dalam tubuhnya Yuda Anak kecil Lo liat deh kelakuannya Jelasku pada Tika Tika berjongkok persis di depan Yuda yang sedang tengkurat Hei Panggil Tika ke Yuda alias kubil Kamu siapa? Tanya Tika Mata Yuda melihat ke arah Tika Yuda bangun lalu duduk dan tiba-tiba mundur perlahan Wajahnya seperti orang ketakutan Ampun Ampun Kubil cuma disuruh Kubil gak salah Kubil cuma disuruh Ucap Yuda alias kubil Wah hebat sekali Tika Hanya mengatakan beberapa kata si kubil langsung ketakutan Luar biasa Wajah Tika Wajah Tika tampak sangat serius dan sedikit garang Ya sudah Keluar ya Tanya aku Tika diam Tiba-tiba mata Yuda terbelalak Ia bangun dan duduk bersilah Matanya tajam menatap Tika Suaranya menggeram Mulutnya terbuka menampakkan gigi-ginya yang saling merapat Menyeringai Beraninya sama anak kecil Ucap Yuda Kali ini suaranya berat Parau dan serak Tika pasang wajah serius Semuanya Bantu baca ayat kursi ya Ucap Tika pelan Dalam hati saja Tambahnya Aku duduk di samping Tika Tik Ada yang masuk lagi ke tubuh Yuda Tanya aku Iya Jawab Tika sedikit berbisik Hai Siapa lagi ini Tanya Tika Anak Bau kencur Ngesopan Kau jadi mati ya Ujar sosok yang masuk ke dalam tubuh Yuda Tika memejamkan matanya Bibirnya bergerak ke matkamit Lalu Tika membuka matanya Ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya Sebuah bungkusan dari kain berwarna putih Tika membukanya Garam Ia ambil sesuatu Jemput garam Bibirnya masih komat kamit Ujar Ujar Mau apa kau bocah Kau pikir kau orang sakti Sosok dalam tubuh Yuda Membentak Tika Tika melemparkan sesuatu Jemput garam ke Yuda Jemput garam ke Jemput Jemput garam ke Jemput Keluar Keluar dari tubuh ini Bentak Tika dengan suara lantang Mata Yuda terpejam Lalu tubuhnya kembali amruk Alhamdulillah Kali ini sudah benar-benar keluar Tik Jin yang barusan udah keluar kan Tanyaku Tika mengangguk Kami semua mengelah nafas panjang Yuda diangkat dan ditidurkan di sofa Kami semua tenang karena Yuda sudah tak kerasukan lagi Berkat pertolongan dari Tika Bersambung